Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di channel Beta Kampung Channelnya para pecinta ikan hias Khususnya ikan hias cupang Oke, jadi di video kali ini Saya akan membagikan Persiapan breeding ikan cupang Jadi sebelum kita breeding Alangkabnya kita mempersiapkan dulu Media untuk kita breeding ikan cupang Dan apa hasilnya yang diperlukan Sehingga kita breeding ikan cupang Jadi nanti saat kita breeding sudah Bisa berjalan lancar Dan mungkin syukur-syukur Yang kita minta Si burayak ini bisa sampai besar Nah itu kan harapan kita semua para breeder Oke, jadi pertama-tama Yang kita perlukan itu Yang paling penting Ini tempat Kalau saya breeding menggunakan Bascom ini Atau tempat plastik seperti ini Jadi ini untuk media Breeder breedingnya ya Nanti kan cupang kita taruh disini Kita satukan Kita breeding Untuk persiapan Pemijahan Jadi kita menggunakan media ini Nah, kedua Kita memerlukan Busa seperti ini Ini biasanya ada di toko buah Teman-teman bisa beli buah Nah, nanti ini jangan dibuang Jadi, utuhnya bentuk-bentuknya seperti ini Ini yang utuh Nanti kita potong seperti ini Nah, fungsinya ini untuk apa? Jadi, fungsi ini untuk Sarang si ikan cupang Jadi, teman-teman ada seperti ini Jangan dibuang Jadi, ini bisa dipakai untuk Pembuatan sarang ikan cupang Nah, ini yang kedua Nah, yang ketiga Jadi, sebelum teman-teman breeding Saya sarankan teman-teman Mempersiapkan Makanan si buraya Nah, makanannya itu apa? Jadi, kalau saya menggunakannya artemia Artemia saya tinggal sedikit Jadi, ini masih cukup Untuk seminggu Nanti saya beli lagi Ini untuk memberitahuan teman-teman saja ya Jadi, sebelum kita Breeding ikan cupang Sebaiknya kita persiapkan Semuanya terlebih dahulu Jadi, ketika Si cupang ini sudah bertelur Dan telurnya sudah meretas Kita sudah mempunyai pakannya Jadi, kita sudah bisa Mempersiapkannya dari awal Nah, jadi Jangan lupa Teman-teman harus mempunyai Makanan Untuk si burayak Bisa menggunakan Kutu air dan lain sebagainya Teman-teman Kalau saya sarankan Lebih baik menggunakan artemia Selain ini Gampang dicari Gampang diolah Dan Mungkin istilahnya lebih Bagus lah Untuk burayak Soalnya ini ukurannya kan Kecil Lembut Jadi, sesuai dengan Mulut si burayak ini Nah, nanti Untuk penetasan artemia Teman-teman bisa lihat Di video saya Sudah saya share Cara penetasan artemia Sudah ada di video saya Jadi, yang pertama Saya ulangi lagi Kita menggunakan media Atau tempat untuk Breeding Atau Pemijahan ikan cupang Bisa menggunakan Ember Cor Yang biasanya Toko material itu ada Bisa menggunakan Tempat seperti ini Kalau saya Ada yang menggunakan ini Dan ada yang menggunakan Ember Jadi, tidak semua Pake seperti ini itu Enggak Jadi, bisa juga Kita menggunakan Ember Ini kalau untuk media Bebas ya Teman-teman bisa Makai apa saja Yang penting Jangan terlalu kecil Intinya itu Jangan terlalu kecil Bisa gunakan tempat Seperti ini Bisa Kalau tidak Menggunakan Ember Bangunan Bangunan yang Biar bangunan yang Biar bangunan yang Biasanya Mengangkatkan Adukan itu Nah, itu Yang pertama Yang kedua Untuk sarangnya Biar lebih Istilahnya lebih kuat Ini teman-teman Menggunakan Serat seperti ini Ini biasanya ada Di tukang buah Ini kalau teman-teman Beli buah Ada tempatnya Seperti ini Ini jangan dibuang Ini bisa buat Pembuatan sarang Ikan cupang Ketiga Ada artemia Artemia ini Adalah makanan Untuk si burayak Nah, jadi Ketika burayak menetas Bisa teman-teman lihat ya Tinggal sedikit Masih ada Ketika burayak menetas Teman-teman Tidak usah bingung Harus dikasih makan apa Cukup Kalian Cukup teman-teman Kasih makan artemia Nah, untuk cara penetasan Atau mengolahannya Teman-teman bisa lihat Di video saya Cara penetasan artemia Sudah saya share Di video saya Nanti link videonya Saya taruh di deskripsi Jadi, bagi teman-teman Menyarinya Itu mudah ya Untuk cara penetasan artemia Ini ada Nanti saya taruh di deskripsi Nah Itu tadi Persiapannya Terlalu seperti itu Yang utama Teman-teman Persiapkan hidupan Yang sudah berumur Kurang lebih 6 bulan Itu yang paling bagus Usia di 6 bulan Itu sudah Istilahnya telur Sudah matang Dan Pasti nanti Presentasi burayaknya Yang jadi Itu sampai ke Jupang Ini soal lebih banyak Ketimbang Teman-teman menggunakan Yang masih muda Nah, itu langkah-langkah Yang teman-teman persiapkan Sebelum Breeding ikan Jupang Jadi Cukup Simple caranya Cuman Praktiknya memang Lega susah Nanti ini Setelah persiapan ini Besok video selanjutnya Akan saya Bagi lagi Awal atau langkah Kita Berterna Ikan Jupang Jadi nanti saya Bagi videonya Proses Breeding ikan Jupang Nanti intinya Bisa dipersiapkan Seperti ini Tempatnya Yang pertama Bisa juga Beneran ember Dan yang kedua Adalah Tempat untuk Sarang si ikan Jupang Dan Artemnya untuk Pakan si burayak ini Oke Jadi itu Persiapan harus kita lakukan Sejak awal Nah Mungkin seperti dulu ya teman-teman Nanti di video selanjutnya Akan saya bagikan Cara Breeding Atau Pemijalan ikan Jupang Dari awal Sampai nanti Bertahap lah Ini saya nanti akan upload terus Perkembangan Ikan Jupang Saya Saat proses breeding Jadi Biar teman-teman bisa mengikuti Dan belajar bersama Ya Oke teman-teman semua Terima kasih Sudah nonton channel saya Dan Bagi teman-teman semua Yang belum subscribe Bisa minta tolong Untuk tekan tombol subscribe Dan jangan lupa Nyalakan tombol notifikasinya Jadi Biar teman-teman Tidak ketinggalan Saya upload video terbaru Oke teman-teman Segitu dari saya Terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Dadah Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax